Selamat datang di podcast Rabi, sebuah Serbi Notarik. Nah di episode kali ini, dengan gue Angel sebagai hostnya, kita masih membahas tentang notarik sih temen-temen. Tapi kalau misalkan sebelumnya di episode 1, kita udah pupas-tumpas soal mitos dan juga stereotek seorang notaris, hari ini kita bakal buat sesuatu yang beda dan tentunya fresh. Tapi temen-temen sebelum itu, kita mau kenalan lagi sama Abang dan Ba yang berdatang hari ini. Boleh dibersilakan Abang dan Ba? Halo semuanya, aku Habil dari FAUI 2019. Halo semuanya, aku Stefi dari FAUI 2019. Nah buat episode hari ini, Abang dan Ba kita mau membahas sesuatu yang mungkin Abang dan Ba pasti tentunya udah passing ya. Dari ini tuh udah banyak banget ditanyain sama temen-temen di luar sana, yaitu tentang rekap jabatan. Nah mungkin dari FAUI 2019 bisa dijelaskin sebenernya gimana sih ketentuan rekap jabatan dalam provinsi Paparis, apakah dikulitkan atau tidak. Terus kalau misalkan ada pengaturannya, kira-kira itu diaturnya gimana sih gitu. Terus silahkan ya. Oke jadi mungkin aku mulai datang dengan definisi dari rekap jabatan dulu kali ya. Nah untuk rekap jabatan itu sendiri, dia merupakan pengembanan dua atau lebih jabatan oleh satu orang. Yang berada di dalam pemerintahan ataupun di dalam organisasi. Oke kalau tadi udah nangkap jabatan, mungkin aku jelasin dari notarisnya itu sendiri kali ya. Jadi definisi notaris ini ada banyak. Ini salah satunya di undang-undang jabatan notaris itu sendiri yang didefinisikan bahwa notaris itu adalah pejabat umum yang berwarna membuat atentik ataupun kewenangan lainnya. Nah di dalam undang-undang itu juga tuh Jel sebenernya dijelasin bahwa notaris itu dilarang merupakan dapetang jabatan. Oke berarti sebenernya untuk nangkap jabatan itu gak dibolehin gitu ya. Kira-kira ada gak sih alasan sebenernya kenapa sih nangkap jabatan itu gak diperbolehkan baru-baru? Terus kan tadi udah dimensin juga ya soal pengaturannya. Kira-kira itu ada gak sih pasal spesifik yang mau menjelaskan gitu soal larangan si nangkap jabatan? Untuk pasal spesifiknya itu ada. Dan salah satunya itu diatur di dalam pasal 3 undang-undang jabatan notaris yang mencaratkan bahwa notaris itu tidak berstatus baga pegawai negeri, pejabat udara, advokat, ataupun tidak sedang memangku jabatan lainnya. Nah hal ini juga diatur serupa dalam pasal 17 ayat 1 undang-undang yang sama dimana disitu diatur mengenai larangan-larangan apa saja yang harus diperhatikan oleh seorang notaris. Oke mungkin buat teman-teman di rumah nih juga bisa sambil dibuka undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris ya biar sekali dibaca juga nih. Nah terus aku mungkin juga mau nambahin kali ya, kenapa sih dilakukan nangkap jabatan? Nah itu sebenarnya dilakukan jabatan itu bisa menyebabkan butang kettingan, jadi dilakukan larangan untuk melakukan nangkap jabatan. Karena hal ini juga bertujuan untuk menjaga integritas dan kepercayaan dari masyarakat kepada notaris itu sendiri. Nah yang dijelasin sama Bang Habio tadi itu benar banget dan apa namanya dan yang dijelasin sama Bang Habio itu juga sejalan dengan yang diatur di dalam pasal 16 ayat 1 angka ayat 1 huruf A undang-undang yang sama dimana disitu disebutkan bahwa notaris wajib untuk bertindak amanah, Jujur, sama, pandiri, tidak berpihak, dan juga menjaga kepentingan pihak yang terkait dengan perbuatan hukum. Oke, jadi sebenarnya larangan itu ada alat yang jelas dengan penyelarangnya gitu ya dan pengaturannya itu sudah sangat-sangat perinci menjelaskan bahwa misalnya memang gak boleh itu kenapa-kenapa dan gimana gitu ya Bang Habio ya. Oke, nah karena tadi gak diboleh, kini buat notaris nangkap jabatan, misalkan ada seorang notaris terus dia melakukan nangkap jabatan ini. Tapi dia sudah melakukan praktiknya sebagai notaris nih. Nah, ada akta-aktanya gitu. Nah, gimana sih dampak atau mungkin akibat hukumnya terhadap akta-akta yang sudah dia buat selama dia masih melakukan nangkap jabatan sebagai notaris ini? Oke, ini pertanyaan bagus banget. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, aku coba jelasin dulu kali ya akta yang dibuat notaris itu akta apa sih? Jadi pada dasarnya notaris itu memiliki kewenangan untuk membuat sebuah akta otentik. Nah, akta otentik ini dia memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan. Oke, tapi kalau misalkan kita tarik balik lagi nih ke bagian rangkap jabatan, apa sih hubungannya si tadi pembuktian sempurna ini sama rangkap jabatan? Oke, jadi mungkin kembali lagi ke persyaratan akta otentik itu sendiri ya. Jadi akta otentik itu pada dasarnya baru dianggap lahir apabila dia sudah memiliki persyaratan yang diatur. Nah, terus kita kembali lagi nih ke notaris yang rangkap jabatan. Tadi kan kita berdua udah jelasin kalau misalkan notaris yang rangkap jabatan itu sebenarnya dia melanggar ketentuan yang diatur di undang-undang jabatan notaris. Nah, berarti kalau misalkan akta yang dibuat oleh notaris itu yang dibuat oleh rangkap jabatan itu bisa dikatakan sebagai akta dibawah tangan. Nah, mungkin aku mau jalan sedikit kali ya, akta dibawah tangan itu akta yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti layarnya akta otentik. Karena kalau misalkan ada akta dibawah tangan yang disangkal atau diragukan kebenarannya, maka orang yang diragukan itu, orang yang disangkal, dia lah yang harus membuktikan. Berarti berbalik terbalik dengan akta otentik. Nah, kalau misalkan ada nih aktanya, itu tidak lagi jadi akta otentik gitu ya. Betul. Nah, kalau misalkan sebelumnya tadi dibahas lagi ke aktanya ya, hasilnya gitu. Apa yang diberitakan sama si notaris yang rangkap jabatan ini. Gimana sih kalau misalkan terhadap si notaris ini gitu, terhadap si notaris yang rangkap jabatan. Apa sih dampaknya ke dia gitu? Mungkin ada akibat hukumnya atau gimana, sanksi berdenda atau apa gitu. Oke, yang pasti ada dong sanksinya. Dan itu sebenarnya diatur juga di ayat 2 dari pasal 17 tadi. Jadi kan sebelumnya di ayat 1-nya sudah dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang. Di ayat 2-nya ini adalah mengenai sanksinya. Kalau notaris itu melanggar ayat 1-nya itu. Di mana terdiri dari 4 gel, sanksi administratifnya. Yaitu ada panggian sementara, panggian sementara, perlihatan tertulis, panggian tidak hormat, maupun panggian dengan albuan. Oke, berarti tadi sanksi administratif ya, bahwa salah satunya itu ada 4. Mungkin di luar ini masih ada lagi kah? Ada, masih ada. Selain sanksi administratif, ada juga sanksi perdata. Di mana ini akan berimplikasi terhadap akta otentik yang dibuat oleh, apa namanya, oleh notaris yang nangkap debatan itu. Jadi nantinya, tadi sudah disebutkan sebelumnya kalau misalkan akta otentik yang dibuat oleh, nangkap debatan itu tidak memiliki kekuatan kemungkinan yang sempurna. Dan bahkan bisa juga akta ini menjadi batal dengan hukum gitu. Oke, jadi waktu yang begini juga akan main ya. Pastinya bakal masih efek jerak ke pelakunya itu ya. Jadi buat temen-temen nih yang menjadi notaris, jangan sampai kalian melakukan nangkap jabatan. Karena udah disebutin tadi ya sama abang mba di sini, kalau misalkan sanksinya tuh banyak banget, berarti buat hasil kerjaan kalian gitu, aktanya di sini bakal gak punya kekuatan kebutuhan sempurna ya kan abang mba. Oke, nah ini juga menutup pembicaraan kita hari ini abang mba. Berarti dari sini kita bisa menyimpulkan gini temen-temen, kalau misalkan totalis itu dilarang melakukan nangkap jabatan. Bahkan itu ada pengaturan dengan jelas ya abang mba. Dan itu juga, kalau misalkan seorang notaris nangkap jabatan, maka dia sudah melanggar kode etik dan juga undang-undang jabatan notaris. Betul ya bang mba? Betul. Nah, selain itu juga dampaknya, kalau misalkan seorang notaris nangkap jabatan ini membuat akta, akta ini tidak lagi memiliki kekuatan kemungkinan sempurna. Bahkan bisa batal demi hukum ya abang mba. Nah, terhadap notarisnya juga temen-temen, ada sanksinya. Bahkan sanksinya dari jenisnya. Seperti itu juga perdata. Nah, mungkin itu nih temen-temen yang bisa kita sempulkan ya, dari pembicaraan abang hari ini dengan abang mba gitu. Nah, jadi buat temen-temen di sini yang mau jadi notaris, dicampkan lagi jangan sampai melakukan akab jabatan. Nah, dengan demikian kita tutup nih untuk podcast hari ini. Jadi, semoga temen-temen bisa mengambil pelajarannya dan juga sudah manfaat untuk temen-temen semua. Sekali lagi, terima kasih untuk temen-temen yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di podcast Rabi. Sebaik. Sebi. Notaris.